Halo teman-teman semua, kembali kembali bersama Kulatif dan selamat datang di gameplay dan Steve Warrior 5 lagi Jadi, aku bakalan kembali melanjutkan game ini Bentar, sebelum itu saya tutup nada, oke Kita, apa namanya, kita, kok, kok bubar Sampai, sampai, sampai OBS saya Bentar, bakas kenapa, gaya-gaya, kayaknya habis Mimosa Hunter Rise Keseringan sih tadi Oke, jadi kali ini kita bakalan kembali melanjutkan game Dinosaur 5 Ceritanya si Shahodun ya Semoga suaraku, apa, gak kenapa-kenapa sih, aku takut Suara, apa, suara, apa, suara, apa, suara, apa, suara, apa, suara disini, apa, suara disini rusak Oke, jadi di episode sebelumnya kita sudah Kelar, apa, kelarian stage battle of syapi Dan sekarang kita akan lanjut ke Guandu ya, harusnya Lu Bu, Kao Kao overcame yet another hardship And continued to amass his strength Kao Kao, truly is a hero without equal in this land Hmm, oke Ah ya, Guandu Guandu Oke, jadi setelah Cao Cao, apa Beresin Beresin lubu Di shapi Sekarang si Cao Cao Bertemu sama temen namanya dia Temen namanya dia Yaitu si Yuan Shao Kalau gak salah Cao Cao sama Yuan Shao dulu itu satu perguruan ya Aku lupa-lupa ingat Kalau misalkan salah Kalau saya ya temen-temen Dan kita ketemunya di Guandu Guandu itu Aku, 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 aku Lupa, aku gak terlalu banyak baca sih Karena Aku sering, awah, bukan sering sih Aku jarang banget Nyari tau soal yang berhubungan sama Guandu Kenapa apa yang lebih sering Kalau, kalau gak Hulau Gate, Shishui Gate El Turban itu Yang gitu-gitu Yang sering aku cari tau Kalau di Guandu jarang Kenapa apa Gaya Jadi kan Apa ya Guanyu Apa nama tuh Joined sama Cao Cao Dan berpartisipasi dalam pertarungan kali ini Terus si Apa namanya Kayaknya Si Apa Si Si Hauden ini gak mau tersaingi Temen-temen Gak mau tersaingi dia Makanya si dia bilang I shall prove just Who Cao Cao's number one Generalist Yang apa Yang paling Apa namanya tuh Ibarat itu Yang paling Ibarat itu Paling nomor satu Yang paling Yang Bukan paling OP Tapi yang ampunnya itu Yang paling Ini Bisa dibilang Yang paling loyal Yang paling loyal Sama Cao Cao Gitu ibaratnya Gak mau tersaingi aja Sebenernya Cao Ho Dun You do not seem to think very highly Of Guan Yu Nah In my opinion He is a warrior without equal in our time You should not doubt my wisdom in such matters Hmm Oh lupa Guany itu Apa Kenapa jadi join Cao Cao saat ini Apa Cao Cao sementara itu Karena kalau gak salah Balas budi ya Balas budi sehingga itu Oke We shall advance our army to Guangdong To force a showdown with Yuan Shao Even though the enemy army is large Yuan Shao is an inept commander They will be no match for us I am placing you and Sha Ho Yuan In charge of defending Yan Jing Yan Jing Okay I am counting on you to be the warrior I have depended on all these years, understood? The warrior is very interesting. Just because we are in the castle, we are in the castle. The end is there, let's continue. I am confused about this. Oh, this is cutscene! It almost looked like you wanted to kill Guan Yu. Jadi, akan kita pergi ke awal, Kao-Kao? Ya. Kita akan pergi ke Guandu dan menyerang Yuan Shao. Guanyu. Ini menurutmu juga. Seperti yang ingin. Attack Shift. Hmm. Ini sebenarnya, agak beresiko sih. Tapi, oke sih kata ya. Gak mikir-mikir gitu loh. Oh ya, aku mendapat Kuda sama sekali dan mendapat Orb. Dan di sini, masih standard banget lah ini. Masih standard banget untuk itemnya. Tapi untuk sementara, aku pakai ini aja sih. Attack sama Defense. Oke, masih Luhua. Belum ganti-ganti. Nanti apa, Xiao-Ki mungkin. Atau, Chao-Wu. Wailah. Aku lupa-lupa juga yang skill-nya itu bagus. Soalnya. Apa ya. Aku lupa-lupa ingat. Bagaimana cara mengetahui kalau special abilities karakter ini tuh ini ya. Sebagainya, aku kurang tahu. Tapi kayaknya dinilai dari ratingnya sendiri sih. Yang menentukan kayak. Ini sama nih dua nih. Apa? Brilliant B. Oke. Oke. Jadi kita langsung aja cek kondisinya seperti biasa. Nah. Ini kita ada dua kondisi kalau misalkan kita kalah. Cao-Cao itu kalah, mati. Atau Guandu Castle. Apa kastil yang paling bawah itu. Di tengah paling bawah itu. Di tengah paling bawah itu. Di ambil alir oleh musuh. Pihak Yuan Cao. Gitu. Dan kita bisa menang dengan cara ngebunuh Yuan Cao. Siap. Oke. Kita cek. Oh. Ada Cao-Cao. Oh. Guajin juga disini. Dan kayaknya. Guajin dipercayakan ya. Untuk menjaga kastil ini. Untuk menjaga kastil ini. Terus ini kita. Xiaodun. Kita sebagai officer disini. Commander aja. Ini ada Cao-Cao. Ada Yujin sama Yuejin. Oke. Guanyu disini. Tapi moral. Stat moralnya itu sudah bintang 8. Moralnya tinggi nih. Gila. Terus ada Liwian. Oh. Jasu ternyata udah jauhin disini ya. Oh. Oke. Jasu udah jauhin ternyata. Disini ada Li Dian. Cao Hong. Zuling. Oke. Terus ada Yuan Shao. Tianfen. Guoto. Juzo. Zhang He. Ini Zhang He ini belum join nih. Kayaknya kalau gak salah. Zhang He itu join disini deh. Zhang He sama Zenji. Nanti bakalan join disini. Ketika kita menang. Gitu. Oh. Sini ada Liu Bei. Ya ya. Sini Liu Bei. Jadi nanti kalau gak salah setelah. Nanti ada dekat scene yang dimana. Muncul satu cutscene. Ketika Liu Bei sama Guan Yu ini nanti dipertemukan. Gitu. Nanti ada Yan Liang. Salah satu warrior terkuatnya. Warrier terkuatnya. Warrier terkuatnya. Warrier terkuatnya. Warrier terkuatnya. Warrier terkuat yang dimiliki oleh. Yuan Chao. Ya apa. Yuan Shao. Kemudian ada Wen Chu. Juga sama. Ada Yuan Tan. Yuan Tan. Yuan Tan. Yuan Xing sama Yuan Shang. Anak-anaknya Yuan. Apa. Anak-anak Yuan Shao. Semua nih. Oke oke. Sip. Ada Chun. Apa. Chun Yu Kiong. Aku gak tau nih siapa. Jadi kita. Oke. Sedikit overview. Oke. Aiyan Jin. Kan. Aiyan Jin tuh di belakang kita kasih. Jadi harus kita jaga. Chaito is finally advancing his enemies Yuan Shao. His nemesis Yuan Shao at Guandu. Yuan Shao's army appears to be advancing on by Ma and Yan Jin. Their strongholds must be protected all other roles. Oke. Maaf. Bahasa Glee saya. Radar-radar gabblek. We must protect by Mi and Yan Jing while defending the main camp at Guandu Castle. Oke. If both points fall, we will be at the service defense. Sit back and wait for our chance to strike. Oke. Kayaknya nih. Kita nunggu strateginya si. Jiasu. Jiasu sama. Apa. Gojia ya mungkin. Eh. Gojia gak sih namanya. Gojia. Sejauh ini yang strategis seharusnya sih. Gojia. Sama ini sih. Sama. Ini sama. Jiasu ini. Seharusnya. Oke. Jadi langsung aja kita main. Gw usah pusing-pusing lagi. Kita di battlefield aja. Oke. Nah. Hmm. 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 Gw anju gak bener-bener tunduk banget sama Chow Chow. Cuma bales budi aja sebenernya. Oke. Oke. Nah. Ini apa namanya. Karena efek senjata kita berat sih. Nah. Jadi apa. Dari segi attack speednya tuh. Bener-bener dikurangin banget. Oke. Begun. Nah. Oke. Nice. Kita ambil kastil yang ini. Eh. Kastil base yang ini. Kastil base yang ini. Ada where? Ada anak buahnya Wencu terakhir disini. He gone. Ngertiin dulu. Nice. Just another victim. Yeah. Gagas beliau ini. Oke. Kita berhadapan Wencu. Tidak. Jadi sehingga Wencu disikat sama si. Disikat sama guanyu sih harusnya. Gagas. Gagas. 100. Siap. Oke. Allah. Wah. Itu lamben banget tuh. Oke. Kita udah mengamankan jalur sini. Oh. Sebentar. Sebentar. Guanyu udah gerak, dia berhadapan sama Yan Liang Berarti dia tinggal ke tempatnya Wenchou, ke tempatku Oke, aman ya? Oke, aku ngerasa disini ada box seharusnya Nah ya, aku gak liat lagi Dapet senjata Ah, ini belum bisa nih, belum dibuka, tapi saya melihat ada kotak Ambil dulu Kita ngelindungin Yan Jin Apa, Yan Jin ini disini Liu Yan Bu, oh, oke Gila Oke, Yan Liang mati, berarti tinggal nunggu Wenchou yang mati Di depan kita ini Karena aku coba buat Apa, ngikutin yang di seri, apa tuh, di seri Nesuwaru 7 Yang dimana Yan Liang sama Wenchou itu disikat sama, apa, sama, apa, 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 Guanyu Sabar, sabar Allah Ah, udah gak bisa ya Oh, udah, udah, udah telat, udah ketemu sama Guanyu itu Liu Bei pulling back, Guanyu juga pulling back Oke, oke Oke Yan Liang mati, eh, Wenchou mati Oke, nice Eee, tunggu Eee, tunggu Eh, Wenchou? Mati, Wenchou udah Oke, mati 200 dolar Hmm, mode easy sih, jadi mode easy lebih cepet Oke Guanyu Balik ya harusnya dia, ada apa, pulling back sih harusnya itu Oke Oke Udah pulling back ya belum sih Coba aku cek Oh yaudah, oke, moralnya langsung 5 anjir Harusnya dia retreat gitu Dan disini, apa ya, kayaknya aku gak harus ngebunuh Liu Bei sih Biarin aja Good luck if you think you can break through our defenses Lo, chop it Oh, you want some Oke, mati Oke, nice Wah, oke, mati Oke, mohon dapet kuda putih Hehehe Oke, gak ada lagi ya Nice Balik lagi ketemu sama si Zhang He dulu disini kita Wih gila Apa, Zenji langsung increase space Nah nih, halo Oke Itu si Zhang He masih belum join ini nih, masih belum join apa Cao Cao Masih join apa, Yuan Shao dia Oke Berarti kita bunuh dulu Hmm, gak kena Allah Eh, 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 eh Begon Oke Hmm, gila gak kena Ah C, 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 C Mati Oke Zhang He mati teman-teman Dan Dan kita nunggu Nunggu, apa namanya tuh Nunggu strategi Ini, apa namanya Lebih tepetan nunggu perintah Nah, Wu Chao udah kebuka Itu diangku maksud Kita shikat Supply base mereka Oh, ini kuda juga Oh, ini kuda juga Oh, ini kuda juga Nah, itu Apa salah satu komennya Yang dimana kita disuruh Sikat, itu supply base Yah, Yujin bubar Wah, Cao Pi dalam bahaya nih Apakah Cao Pi akan mati Kita tidak tahu Kita tidak tahu Semoga saja Tapi dilihat dari Moralnya sih harusnya Ehm, Cao Pi, Zenji Oh, gak ada harapan sih Cao Pi Bisa gitu aja Oke Kita ambil supply base dulu Kita, eh, sedikit Merubah, apa Merubah suasana Ayo Niko Nice Ya, drop dulu Hmm, hmm Gak ada Siko Ah, gak kena Eh, kena ding Set Gak kena Gak kena Oke, mati udah Just another victim Woi, skatsin Nah, panik kan Panik gak Iya kan Ini pasti suaranya Apa yang terjadi? Kena Mereka menyerang Wu Chao Ini dalam Penyakit Nah, kan Apa itu? Kau 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 Sinks Kau Oke, langsung majuin kan semuanya. Dibuka langsung guandu. Sikat, yah. Chopee mati ya? Eh, mati gak sih? Chopee mati gak sih? Ilang di map banyak. Yah, Chopee mati kan. Chopee mati, kita mundung dulu kawan. Soalnya, ya kan? Yuhansi yang ngebunuh? Wah, oke. Gak kuat kayaknya si apa. Kalah sama, ya. Bukan mau aku, aku padahal mau bilang kalah sama cewek sih. Tapi, si Zenji ada backingan lagi soalnya. Chopee mati juga? Ah, gawat nih. Oke, bentar. Ayo. Oke, sip. Aku kayaknya lewat kiri lah. Nah, kita pake cara cepat. Walaupun mana hadiahnya? Oh, nih. Oke, defense base kita ambil. Gak ada lagi musuh ya sini. Oke, berarti kita langsung ke sini. Kita ke bagian kiri cluster. Oke, kita ke bagian kiri map. Di sana. Karena di sana udah ada 2 officer yang cukup berbahaya. Yang sampai Chopee aja kalah. Kalau misalkan kita pake Chopee, kita bisa menang sih tuh. Nah, nih, nih. Gojia! Yes, Lady. Anjay. Tapi sayangnya bukan waifu saya ini. Yah. Makasih telah menyampa Gojia. Berengsek. Oke. Ohoho. Let's go. Anjir lah. Just another victim. Oke. Eh, Yuan Shi sekarang. Ini yang pekingannya tadi. Nah, durun kok. Nah, sini kok. Mati. Just another victim. Kita sikat. Kayaknya gak bisa lewat bawah ya. Gak bisa lewat bawah langsung ke atas aja kalau gitu. Oh. Sebentar. Di sini aku gak ngeliat ini sih. Gak ngeliat apa? Zhang Yao ya? Apa dia beda pertempuran ya? Oh, beda tempat mungkin. Soalnya. Eh. Eh, ini terjadi di tahun ini gak sih? Aku lupa. Karena seingetku. Eh. Zhang Yao itu dia ditempatkan di. Ini ya. Di. 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 Di mana ya? Di Hefei ya? Hefei Castle habisnya. Hefei Castle sama. Hefei Castle kalau gak salah. Dia tuh dipercayakan. Buat apa? Buat. Terus kalau gak salah diserang sama ini ya? Diserang sama. Diserang sama kerajaan. Kerajaan. Wuih gak salah. Sun Kuan tuh. Tapi bukan di era ini sih. Beda. Oh, kayaknya beda era. Beda tahun. Beda tahun kayaknya sih tuh. Oke. Kita sesampai. Ini kok. Oke. Mati. Oh iya Allah belum. Dah. Ini yang saya lakukan. Satu lagi nih. Kemayang. Sat. Sat. Mati. Juih. Sikat. Ini yang terakhir nih. Satu lagi. Wah kayaknya. Aku butuh tisu. What? Allah. You must have been drawn by my power. Yo, hey. I'm alone. Madalaba. Allah. Heh. Gak kena. Anjing. Eh oke. Kena. Wih gila. Sakit tuh gak. Harusnya gak usah pake raga sih. Pake raja gak usah sih. Harusnya. Oke. Kalah. Mati. My family's name. Smirred in the mud. Mati disini dah. Gita-gita. Beliau. Oke. Maaf. Kalian harus mendekar itu. Saya bersihin dulu. Oke. Ya jadi intinya gitulah ya. Kematian apa. Kematian Yuan Shao disini teman-teman. Menurut. Awan sudut pandang ngasih. Apa. Sudut pandang ngasih. Si Odun. Oke. Nice. Naik rank 13. Attack 8. Wow. Feel lagi tuh. Boil ntar. Oke. Ini kita ganti sama ini aja. Charge 4. Nope. Oke. Gak ada perubahan. Drillian E. Oke. Dapat lagi kita. Mage. Eh mage ini. Save dulu. Oke. Maybe. Apa namanya teman-teman. Segitu saja untuk. Apa gameplay kali ini. Dan. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di. Konten dinasibara berikutnya. Nama aku Atif. See you next time. And bye-bye. Dadah. Bye-bye. 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 Bye-bye.